Jadi ini adalah penampakan di malam hari Kalau aku lagi nge-review Halo guys and welcome back to my youtube channel Jadi sekarang aku lagi ada di studio mini aku Dan karena beberapa orang nanyain di instagram Beli dimana aja sih Property-propertinya lucu banget buat foto Di video kali ini aku mau room tour Bukan gak bisa disebut room tour sih Karena emang cuma sepetak doang Jadi disini aku mau ngasih tau kalian Dimana aja aku beli aksesoris Yang aku punya di studio mini aku Sobat kalian yang penasaran Keep on watching Nah setelah video ini aku bakal cantumin hasil-hasil fotonya Biar kalian gak penasaran Dan ini aku fotonya pake kamera Canon M50 Dengan lensa 22 Jadi lensa 22 itu cenderung white Tapi dia tetep kayak ada bukenya-bukenya dikit Ya lumayan lah buat studio yang kecil ini Karena range-nya kan bener-bener pendek banget So enjoy hasilnya Biasanya kalo aku bikin makeup tutorial Aku pake meja ini untuk naro segala macem Kayak ini Peniti-peniti Terus makeup Dan juga kaca ini Jadi ini tuh aku beli di Shopee juga Ini kacanya bagus banget guys Dia bisa dinyalain gitu Kenapa gak nyala ya? Dan ntar Kayaknya disombongin dia langsung minder guys Eh sumpah gak nyala dong What happened? Oh my god Sorry guys Ternyata aku gak nyalain bagian belakangnya ini Jadi dia ada kaca pembesarnya gitu Ini bagus banget Kaca pembesarnya bisa di Macem-macem nih Bisa dikedepanin kayak gini Tuh Dan ini tuh bisa dinyalain Eh gue matiin Nah ini Tuh Jadi bisa nyalain Terus kalo dipencet dia bisa Terang gelap Tuh Jadi gelap Terus jadi terang lagi Nah gitu deh pokoknya Terus bisa dimatiin Dan ini tuh harganya Rp175 Ini gede banget guys Nih Segitulah Jadi kalo kaca Enak Menurut aku Kaca ini perlu banget Buat kalian yang sering bikin Makeup tutorial Ataupun suka makeup Tapi gak pengen Ambil space Banyak buat cermin Ini bagus banget Dia bisa dinaik turunin gitu Dia bisa di adjust Sesuai kalian duduk Tinggi atau rendah Terus ini ada kaca pembesarnya juga Buat mencet-mencetin komedo Ini aku belinya di Shopee Nanti aku contohin disini Jadi ini adalah penampakan Di malam hari Kalo aku lagi nge-review Ini dari It Living Design 1,6 guys Marble gitu So special Terus ini ada 6 bohlam kanan-kiri Jadi totalnya 12 Terus ini ada Dari Shopee Terus ini juga hampir Semuanya dari Shopee Mungkin kecuali kaktusnya Sama kain-kainnya Karena kain-kainnya ini Udah pernah Aku beli sebelumnya Jadi aku gak Khusus buat Bikin studio ini Itu juga dari Shopee Nanti aku cantum-cantumin harganya Nah jadi ini penampakannya Kalo nge-review Aku pengen sendal jepit guys Sorry ya Dan ini tuh Betul aku abis nge-review Emang Dan beberapa di antara kalian Pengen kayak Tour dong studio mininya Jadi sekarang aku kasih tour Dan aku juga bakal cantumin sekalian Dimana aku belinya Kebanyakan itu dari Shopee Tapi ada juga yang gak dari Shopee So let's get started Jangan di skip Jangan di skip Jangan di skip Pertama ini adalah Kain-kain ini Ini kain-kainnya Aku sebenernya udah ngumpulin Dari lama Jadi aku gak tau juga Belinya dimana Karena aku udah lupa Kebanyakan aku beli Di Cigondewa Atau mungkin Baltos kalo salah Terus yang ini Kain Background ini Yang ini nih Ini tuh kain belacu Harganya tuh cuma Rp16.000 Atau Rp13.000 gitu Per meternya Dan aku beli Hampir kayak 7 meter Biar bisa Dari atas sampe bawah Gini Jadi nyatu gitu loh Dari atas sampe bawah Dan Kalo ini Ini adalah Apa ya ini tuh Sebenernya Ini tuh Kayak Daun Namanya daun apa ya Lupa aku Nanti aku cantumin Pokoknya aku belinya Harganya kalo gak salah Cuma Rp18.000 Dan kaktus ini Kalo kaktus ini Aku beli di tempat Tukang taneman Kayaknya Kalian kalo nemu Tukang taneman Pasti sekarang Udah ngejual kartus Dan ini ada Pampas juga Nah kalo kayu ini Ini sebenernya Aku kayak random banget Beli di Shopee juga Karena aku pikir Bagus untuk background foto Jadi ini kayunya tuh Panjang banget guys Ada kali ya 2 meteran Dari atas sampe bawah gitu Pokoknya lebih tinggi Dari aku Kayaknya 2,5 meter ada Ini harganya Satu tangkai ini Itu cuma Rp2.500 Kalo beli di Shopee Aku bakal cantumin juga Nanti disini Nah terus untuk Fas ini Ini aku beli di Shopee juga Ini tuh murah banget guys Rp79.000 Alias Rp80.000 lah ya Dapet 3 pieces Dan dari 3 ukuran gitu Nanti aku cantumin juga Shopee-nya disini Nah jadi sih Ini tuh ada 3 ukuran Dari besar sampe sedang Ini ukuran sedangnya Itu ukuran Kecilnya Dan yang satu Lagi itu Di belakang itu Ini ukuran Eh Aku balik ya Pokoknya dapet 3 aja Nah buat kaktusnya sendiri Ini aku Dari Ear Living Design Sama kayak Cermin aku Ini juga ada kaktus gede Ada kaktus kecil Terus ini ada Pampas Ini aku beli di Shopee juga Aku cantumin disini Dan juga ini Aku juga beli di Shopee Si apa ya Daun-daun Daun-daun kayak begini Itu lagi hits banget gitu Padahal ini kan Tadinya sampah ya Kalo misalkan gak hits Itu bakal kayak Yaudah jadi Rongsokan aja Ini namanya daun Apa gitu Aku lupa Nanti aku cantumin Juga disini Nah terus Kain-kain ini Tuh kain-kain Kalo gak salah Tuh apa ya Toyobo gitu Kalo gak salah Pokoknya mengkilat-mengkilat gitu Ada juga kain yang Gak mengkilat Kayak gini Pokoknya mengkilat juga Jadi ini kain-kain yang udah ada sih Terus untuk ini Sebenernya isinya Kursi biasa Warna hitam Kayak gini guys Ini kursi Mejarius Mama aku Yang aku pinjem dulu Buat keperluan foto Dan ini Aku beli di Shopee juga Tapi udah lama banget Jadi aku udah gak tau Shopee-nya yang mana Karena aku punya beberapa akun Shopee Saking sering belanjanya Dan ini tuh Murah banget Kalo gak salah Dulu aku beli Ukuran Satu setengah kali dua meter Itu cuma Sembilan puluh ribu Kalo sekarang tuh Jadi mahal Aku gak ngerti kenapa Dan yang ini Nah Ini adalah Karpet bundar Ukuran 1,2 Ini tuh Aku pilihnya yang Ecing gondok semua Ini juga beli Shopee Nanti aku cantumin disini Menurut aku ini worth it sih Buat acara-acara Apa gitu ya Karena estetik banget kan Sekarang lagi musim sih Aku gak tau musimnya Sampe kapan Yang pasti yaudahlah Beli aja Dan menurut aku Karpet segini tuh Lumayan mahal Karena Cuma Ecing gondok doang gitu Dan Kalo gak musim Aku juga gak akan beli sih Nah kalo lightbox ini Aku belinya di Teh Septrina Jadi aku beli second gitu Karena dia udah gak butuh Dulu tuh aku beli 900 ribu Dapet tiga lightbox gini Plus bohlam Plus pemberat Sama plus tiangnya Jadi udah satu set gitu Jadi aku gak bisa cantumin Beli dimananya Karena aku beli second Ini aku bikin Ini bikin di Air Living Design Kalo kalian liat Ini tuh detailnya Cantik banget Silky Bukan silky sih Ya gak sih Mengkilat gitu Terus marble Kayak gitu Cantik banget deh Ada yang Tampak framenya juga Tapi sebenernya yang bestseller tuh Yang marble frame ini Harganya 1,6 Sekalian jualan ya Sekalian jualan nih guys Harganya 1,6 Kalo kalian ambil sendiri Ke Antapani Itu free lampu 12 pieces Kalo gak Ambil sendiri Nanti diantar Kalo kalian masih di Kota Bandung Itu free ongkir Bisa diantarin ke tempat Dan kalo mau Tambah lampunya 12 itu Tambah 120 aja Sudah jualannya Selesai guys Anyway ini gak nyala Satu karena ketendang Sama aku Jadi salah aku Tadinya nyala semua Terus bagian belakangnya tuh Kayak gini Kalo kalian penasaran Kalo bagian belakangnya tuh Kayak gitu Jadi ini dari kayu gitu Ada cat Cantik deh guys Buat di kamar Atau buat yang suka Nge-review Atau OOTD Ini harus punya Ini ukurannya 180 x 60 cm Jadi Gede banget Puas banget Kalo mau ngaca disini Dan terakhir Ini adalah Ring light Yang sering ditanya-tanya Karena orang-orang ngeliat Kalo aku Bikin video tuh Kayak terang banget Ring lightnya apa sih Ini aku beli di BEC Zaman dahulu kala guys 2,5 juta Udah gak ada lagi Kayaknya sekarang Karena ini udah versi Lamanya banget Dan emang ini terangnya Nuh Zubillah Terang banget Sampai pusing Kadang-kadang aku Kalo bikin video Saking dia terangnya Terus ini tuh Bisa diganti gitu Jadi ada yang warna Warmnya juga Cuma aku lebih suka Pake yang putihnya Karena warmnya aneh banget Menurut aku Ya ini udah sama standnya juga Jadi aku gak bisa Ngasih tau kalian Ini beli dimana Karena mungkin udah gak ada juga Di BEC Jadi ini tuh aku beli Sebelum ring light tuh Pada bermunculan gitu Jadi aku pengen banget dulu Ring light Dan ini cuma ada yang mahal Sekarang udah bermunculan Yang cuma 600 ribu Cuma 1,5 juta Gak sampe 2 juta ke atas Dan Cahayanya udah bagus kayak gini Cuma ini emang Best friend aku dari dulu Jadi gak pernah Ditinggalkan So guys Segitu dulu Kayaknya Karena emang kecil banget Jadi tournya cuma itu-itu doang Oh iya Satu lagi tuh Kalau lupa Ini Pasti banyak menanya Ini beli dimana Ini beli di Shopee juga Dan harganya tuh Cuma 175 ribu Murah banget Dibanding yang lain tuh Ada yang 250 Ada yang jual 200 ke atas Ini cuma 175 Cuma emang plus ongkirnya Lumayan Ujung-ujungnya tetep 200 ribu sih Cuma ini worth it banget Buat kalian yang pengen beli Ini worth it banget sih Bagus banget Aku liatin detailnya Nah jadi detailnya tuh kayak gitu guys Cantik banget untuk mempercantik lingkungan Eh lingkungan lagi Rumah Ini aku lakban Ngapain pula Ya pokoknya gitu Cantik banget Dan ini tuh lumayan lebar Itu ukurannya Segini Ada kali ya 50 cm Diameternya Dan aku belinya disini So guys Segitu dulu Studio mini tour aku Gak ada yang bisa dijelaskan Karena emang saking mininya Jadi gak tau Mau ngejelasin apalagi Semoga kalian suka Semoga terjawab Beli-belinya dimana Jadi Jangan nanya lagi Tonton aja ini video So jangan lupa Like dan juga subscribe Di bawah See you on my next video Bye Bye